Hai Oke dan ini sudah saya taruh nanti ke sini nah lalu kita kasih kelapanya nah kelapa lagi berminyaknya ke-2 Hai weh 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 kamu mau ntar mau lah pasti man iya ayam nomor satu iya oh mana pernah enggak masakan papanya enak Oh ya udah deh ke sana dulu ya tunggu aja sana iya tunggu aja ntar gua bising Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Ucok Baba official nah kali ini seberai di kampung saya ini saya ingin memasak masakan orang Medan ya dan disini saya akan memasak Oh ayam kampung jadi nanti untuk makan kita sore jadi kalau misalnya sudah matang nanti kita akan makan makan bersama disini ya jadi ini Oh apa ramuan-ramuannya atau juga bumbu-bumbunya yang akan aku masak yang pertama ya jadi ini pakai kayu jadi maklumlah nggak ada kompor disini jadi kita selalu masak pakai kayu oke dan ini sudah saya taruh nanti kesini nah nah ini dia nih Braille nah oke nah lalu kita kasih kelapanya nah kelapa baru kita onseng nanti Braille nah oke jangan lupa like comment and subscribe oh ada lagi yang kurang nah ini lah nanti bumbu ayamnya yang akan kita siapkan nanti ya jadi belum ini nggak jadi masalah kita kini dulu ya oke dan apinya juga terlalu gede ya ada yang kurang nih kalau saya di kampung ini ini atau disini saya sering masak karena disini gampang sekali banyak kayunya ya kita onseng dulu ya kelapanya setelah itu nanti baru kita tumbuk ya dan nanti lihat peralatan saya ya dan ini tenda ini khusus saya buatin ya setiap saya pulang ke kampung ya beginilah ini namanya kelapa onseng tapi sudah dikasih selamat datang, Ini lah. selamat menikmati 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 waduh ini masak ayam ayam nih ayam kampung ayam apa ayam kampung Oh ayam diapain nih direndang Renang Medan Oh Renang Medan iya wah kamu mau nggak ntar mau lah pasti mau ayam nomor satu iya Oh ini papa kok segala pakai tenda Pak iyalah takutnya nanti hujan tapi kan ini udah nggak hujan lagi Pak eh iya tapi apa-apa pakai tenda Oh ya udah deh ya enggak asapnya banyak ini Bill ah iyalah banyak asapnya nanti kalau ada matang pagi lagi lagi aja ya enak banget kamu enak aja ya ini kayaknya enak nih masakan papa Oh iya pasti lah kemana sih mana pernah tidak masakan papanya enak Oh ya udah deh ke sana dulu ya Tunggu aja Sono Tunggu aja Sono Ntar gue bisik Nah sekarang sudah matang Tinggal ditaruh ke sini Baru nanti makan bareng Bersama anak-anak semua Makan Ayam Kita taruh ke sini Tentangkan Udah kayak rendang Cepat dia Cepat dia Cukup juga Jadi nanti kita Makan bareng ya Beginilah tradisi di kampung ini Jadi mengajarkan anak-anak saya Supaya mereka nanti bisa Masih ingat Tradisi orang Medan Oke inilah makanan tradisional Di kampung saya ya Jadi kita ini makan bareng-bareng Bersama ada om Ada anak Ada saudara-saudara saya Yang di kampung juga ya Oke sekarang kita Berdoa dulu Sebelum makan Ayo Bill Pindua Sebelum kita makan Mari kita berdoa Ayo 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 Cici tangan Ayo Cici tangan Ayo 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 pak Ayo pak Makan banyak-banyak Enak ya Cuk Enak ya Enak ya Wow Enak ya Enak ya Cuk yang bikin nih Iya Ini pak Ini Masakan saya ini pak Wow Enak Kok masakan kopi Bisa enak sih lah Oh iyalah Kan kopi Emang kopi pernah jadi kopi Iya Saya dulu cep di restoran Cep cep Iya Sipor mak Lalu Jadi dia lama Makan aja Tangan Tidak ada Alhamdulillah Ternyata Semuanya Suka dengan masakan saya Sipa ya Besok Besok kita beli kambing Eh bukan besok ya Tahun depan Tahun depan kita beli kambing Yang gede Kita potong Kita makan bareng-bareng ya Kita tidur lagi ya Iya Insya Allah